Suatu kali seorang sahabat berkegas mendatangi Rasulullah Kemudian di hadapan Rasulullah, dia berkata dengan sungguh-sungguh Ya Rasulullah, aku datang kepadamu, hendak berbaikat kepadamu, berhijrah bersamamu Tapi aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam kondisi yang sedang menangis Maka kemudian Rasulullah dengan tegas mengatakan Wahai sahabat, kembalilah ke hadapan orang tuamu Buatlah keduanya tertawa bahagia sebagaimana engkau meninggalkannya dalam keadaan menangis Hadis Ruwayat Abu Dhabi Hai Sok, apa kabarnya hari ini? Sudah bersyukur belum hari ini? Kamu yang cerita bagus sih Sok, dengernya ya Suatu ketika ada seorang bayi yang Allah hendak menurunkannya ke dunia Menjelang diturunkan, dia bertanya kepada Allah Para malaikat disini mengatakan bahwa besok mereka akan mengirimku ke dunia Tetapi bagaimana caranya saya hidup disana? Saya begitu kecil dan lemah Allah menyewa, aku telah memilih satu malaikat itu Ia akan menjaga dan masih mu Bayi itu kembali bertanya Tapi di surga, apa yang saya lakukan? Hanya bernyanyi dan tertawa Ini cukup bagi saya untuk bahagia Demikian kata si bayi Allah pun menjawab, tenanglah wahai bayi Malaikatmu akan senantiasa bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari Lalu sang bayi pun bertanya kembali kepada Allah Lalu, bagaimana jika aku ingin berbicara kepadamu ya Allah? Allah pun menjawab, ya malaikatmu pun akan ajarkan kepadamu Bagaimana cara berdoa kepadamu Tapi sang bayi, sekali lagi tidak puas Dan kembali bertanya kepada Allah Saya mendengar bahwa di bumi banyak sekali orang jahat Siapa yang akan melindungi saya? Dengan penuh kesabaran, Allah pun menjawab Malaikatmu akan selalu melindungimu Meskipun bertanggungji wajah sekalipun Si bayi pun tetap belum puas Dan melanjutkan pertanyaan Tapi, saya akan bersedih Karena tidak melihat engkau lagi Dan Allah pun menjawab Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku Dan akan mengajarkan bagaimana caranya engkau akan kembali kepadaku Walaupun sesungguhnya, aku selalu berada di sisi Saat itu, kondisi surga begitu tenang Sehingga sayup-sayup suara di bumi Ia bisa mendengarnya Lantas dengan lirik, sang bayi pun berkata kepada Allah Ya Allah, jika aku harus pergi saat ini Bolehkah aku tahu siapa malaikatmu di rumahku nanti? Allah pun menjawab Sob, kenanglah ia yang hingga kini masih menyimpang rasa sayangnya kepadamu Kenanglah ia yang kini jauh dari kita Untuk ibu yang selalu meneteskan air mata ketika ia pergi Ingatkah kalian ketika ibu malaikatmu tidur tanpa seliput dengan kau tertidur dengan enak Dan ingatkah engkau ketika air mata menetes dari mata ibu Ketika engkau sedang berbalik sakit Cobalah, sesekali, jangan lupa Engkau tidak pernah sadar Dia lah yang parah menemukan keperluananmu Di rumah, di tempat, di rumah Ketika diriku selalu dimanjang Ketika diriku selalu dimanjang